Berita F1 hari ini Mark Verstappen sukses meraih kemenangan GP Belgia meski start dari posisi 14 Pilot nomor 1 Red Bull Racing itu menilai mobil bekerja dengan sempurna Juara dunia bertahan F1, yakni Mark Verstappen, terpaksa memulai race Grand Prix Belgia dari posisi belakang Supermax adalah salah satu dari banyak pembalap yang mendapatkan penalti akibat pergantian komponen pada power unit Dengan kinerja Banshoff, Verstappen tidak butuh waktu lama untuk menerebos urutan depan dengan kinerja RB18 yang dominan Menyusul kuarnya safety car pada tahapan awal, ia sudah berada di posisi ke-7 Kemudian pembalap asal beranda tersebut mantap melesat ke urutan ke-2 setelah menyeletrakan satu timnya, yakni Sergio Perez Ia sudah memimpin balapan begitu Carloses membuat pit stop Setelah Verstappen melakukan pit pertamanya pada lap ke-16 Ia tanpa banyak kesulitan melewati Carloses dan kembali mengokupasi posisi terdepan pada putaran ke-18 Setelah itu, ia sudah tidak lagi bisa dibendung Lap pertama saya cukup sibuk untuk mencoba dan menghindari masalah Begitu banyak hal yang terjadi di depan saya Tetapi begitu kami mulai nyaman setelah safety car Mobil benar-benar berada di jalurnya Saya memilih tempat yang tepat untuk melewati orang-orang dan kami bisa menjaga ban Begitulah cara kami maju Setelahnya, begitu kami memimpin, itu semua tentang mengelola segalanya Ya, air pekan ini berjalan dengan luar biasa Ferrari berjudi untuk mengambil satu poin fast slap di akhir balapan Charles Leclerc harus menyelesaikan recibi Belgia di posisi ke-6 setelah menerima penalti Ini berawal dari upaya Ferrari untuk membuat Leclerc merebut fast slap dari tangan Mark Verstappen Leclerc ditarik Ferrari ke pit pada lap ke-43 dan memberinya ban soft Saat itu, Leclerc hanya menempati waktu tercepat kedua di bawah Mark Verstappen yang menggunakan ban medium Namun dengan jarak yang tak sampai 20 detik saat melakukan pemberhentian, ia keluar tepat di depan Alonso Alih-alih membuat fast slap, Leclerc justru sibuk berjibat kumelan dini Alonso yang sempat menyelipnya di zona DRS Alonso sempat memimpin di depan Leclerc hingga menyelang garis finish Sebelum akhirnya disalip kembali Upaya merebut fast slap gagal karena pertaruhan tidak perlu ini Sialnya bertambah karena Leclerc dijatuhi penalti 5 detik karena kecepatan mobilnya melebihi batas yang diperbolehkan Leclerc memantah merasa frustasi dengan Ferrari atas keputusannya masuk pit Dan kembali lagi menyalahkan dirinya atas penalti tersebut Tidak ada hubungannya dengan tim Pada akhirnya, lebih membuat frustrasi melihat delta kecepatan antara Red Bull dan kami Yang merupakan hal yang perlu kami perbaiki Carlos Sainz menyebut Scuderia Ferrari sudah melakukan segalanya Untuk menyayangi Red Bull Racing di GP Belgia sirkuit Spa-Francorchamps Carlos Sainz start dari pole position Karena pembalap tercepat saat kualifikasi yakni Mark Verstappen mendapatkan penalti Pembalap Spanyol tersebut mampu memimpin balapan sampai lap ke-10 Setelah dilibas dua Red Bull yakni Sergio Perez dan Mark Verstappen karena pit stop Sainz kemudian memimpin balapan lagi namun hanya pada lap 16 dan 17 Mark Verstappen kemudian melibasnya pada lap 18 Hingga pembalap asal Belanda itu tak terpedung lagi hingga garis finish Sainz akhirnya harus puas finish di posisi ketiga di belakang Mark Verstappen dan Sergio Perez Namun gapnya dengan Verstappen hampir 27 detik sedangkan dengan Perez mencapai 9 detik lebih Kami tidak cukup kuat untuk melawan mereka Red Bull seperti dari planet lain di Spa-Francorchamps Mereka tidak hanya kuat di kualifikasi Mereka lebih baik dalam mengatur level KO Sanban Lebih kuat di lintasan lurus dan sebagian besar kuat di tikungan Sayangnya kami tidak cukup cepat akhir pekan ini Saya akan berbohong jika mengatakan kami terkejut Karena gap jelas menjadi lebih besar Mungkin ini yang terbesar sejauh musim ini berjalan di antara kedua tim Lewis Hamilton akui bersalah atas insidennya dengan Fernando Alonso Pembalap Mercedes AMG ini mengalami kecelakaan yang melibatkan rival lamanya yakni Fernando Alonso dari tim Alpine Hamilton berhasil memanfaatkan start yang buruk yang dilakukan Sergio Perez di barisan terdepan untuk kemudian berduel dengan Alonso sejak beberapa tikungan awal Di akhir track lurus, tepatnya di tikungan lima lah pertama Ban kanan belakang Mercedes milik Hamilton menyinggol ban depan kiri Alpine milik Fernando Alonso hingga sempat melayang Insiden tersebut kemudian dianggap race accident karena tim Stewart menilai tidak ada unsur kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan kedua pembalap dalam kecelakaan tersebut Setelah insiden tersebut, Alonso masih mampu melanjutkan balapan dan bahkan mampu finish di posisi lima di GB Belgia Adapun Hamilton hanya sempat melibas beberapa puluhan meter dan berhenti sebelum kenal satu lap lomba Hamilton sendiri mengaku dirinya lah yang membuat kesalahan dalam insiden dengan juara dunia 2005 dan 2006 tersebut Jika melihat rekaman, saya memang tidak memberinya space yang cukup Tetapi ia juga berada di blind spot saya Itulah mengapa saya tak melihatnya Saat ditanya soal pernyataan Fernando Alonso di radio Louis Hamilton menegapinya dengan santai Tidak masalah apa katanya, saya tidak peduli Seperti saya bilang tadi, saya tidak melihatnya dan itu kesalahan saya Saya juga tak tahu ia ada di sana Alexander Albon sukses mencuri poin untuk Williams di sirkuit Sparfrankosham Setelah berhasil finish di posisi 10 Start dari posisi 6, Albon yang sempat mengalami start yang buruk Berhasil memanfaatkan kecepatan Williams di lintasan lurus Guna memedung para pembalap di belakangnya di akhir lomba Dengan hasil ini, Albon sudah mengumpulkan 4 poin dari 15 balapan yang digelar di musim 2022 Balapan hari ini sangatlah sulit Tetapi kita berhasil mendapatkan poin Jelas sekali kita amatlah senang Saya merasalah pertama sangatlah sulit Saya tidak melakukan start yang bagus Setelah itu, saya harus berjuang dengan degradasi ban sepanjang balapan Jelas sekali, kita memiliki mobil yang cepat untuk melibas garis lurus Di atas kertas, hal itu menjaga kita dari kejaran mobil di belakang Ketika melihat bendera finish, saya sangat berterima kasih Ini adalah balapan untuk bertahan Dan saya bertahan hidup untuk 1 poin Terima kasih telah menonton Salam, Daily F1 Indonesia